Sultan Ageng Tirtayasa 1631-1683 Pahlawan Pejuang Pemerdekaan Banten memang sudah pantas menjadi provinsi sendiri Mengingat sejak dulu Bala Banten merupakan pelabuhan perdagangan yang ramai Sejak jatuhnya Malaka ke tangan Protugis pada tahun 1511 Perkembangan pesat Banten Berkat dukungan dari kerajaan-kerajaan di pantai utara laut Jawa Seperti Demak, Jepara Bahkan sejarah Banten dapat ditelusuri lewat kehidupan Fatailah Yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati Kehadiran VOC di Jawa Termasuk Banten sebenarnya hanya mencari beras Untuk ditukarkan dengan komodit rempah-rempah yang laku keras di pasaran Eropa Lama-kelamaan perintah VOC Beralih dari Indonesia timur ke Pulau Jawa Asal mula Batavia Belanda dengan Banten tidak dapat dilepaskan dari berdirinya kota Batavia Yang dirintis oleh Jan Khoen Yang semula berpengkat kepala tata buku Kongsi dagang VOC di Banten Kemudian di Batavia Berkat tik-tik VOC Yang licik dan curang dalam kerajaan Banten Terjadi perbedaan pendapat antara para pengarang di kerajaan Pangeran Mangku Bumi yang menjadi wali sultan yang masih kanak-kanak lebih dekat ke VOC Sedangkan pangeran Jayakarta Yang berkedudukan di daerah yang sekarang menjadi kota Jakarta Lebih dekat pada orang Eropa selain Belanda Seperti Inggris dan Perancis Orang-orang Eropa itu saling berebut pengaruh di kawasan Banten Pangeran Jayakarta Dan orang Eropa lainnya dengan restu wali raja Banten Disingkirkan Belanda Sejak saat itu Batavia sebagai benteng dan pusat kekuatan VOC terus berkembang Hubungan antara Banten dan VOC Yang semula baik perlahan berubah sejak anak Sultan Banten Abu Fatah Abdullah Yang lebih dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa yang naik tahta pada tahun 1661 Sultan ini tidak menyukai kompeni Belanda Belanda dan pandangannya hanya merupakan penghalang perdagangan Banten Pada tahun-tahun awal kepemimpinannya Ia berhasil membangun kembali kekuatan perdagangan kerajaan itu Sultan Ageng juga mengadakan penyerangan dengan gerilya terhadap Batavia lewat darat dan laut Dua kapal kompeni pada tahun 1666 dirampas oleh Banten Dan perkembunan tebu milik kongsi dagang itu dirusak Raja pun tidak bersedih menerima utusan VOC Sehingga orang-orang Belanda yang berada di Banten merasa tidak aman Mereka secara diam-diam meninggalkan kerajaan itu Ketika sudah tidak ada lagi orang Belanda di VOC Memblokir pelabuhan Banten sehingga merugikan perdagangan Banten Sultan terpaksa mendekati Belanda untuk mengadakan perundingan Perundingan itu berlangsung sangat ketat Karena Belanda tetap mempertahankan keinginan perdagangan monopoli di Maluku Dan Malaka yang sulit diterima oleh Banten Akhirnya disepakati bahwa Belanda tetap mengadakan perdagangan dengan Maluku Dan membayar ganti rugi kepada Banten Perdagangan Banten berkat usulan Sultan Ageng Tirtayasa Berkembang pesat dengan Persia, Surat Mekah, Kormandel, Banggala, Syam, Tonkin, dan Cina Dalam perdagangan luar negeri itu Sultan banyak dibentuh oleh Inggris dan Denmark Keadaan tenang itu berakhir pada tahun 1676 Ketika putra sulungnya kembali dengan gelar Sultan Haji Yang sangat pro-Blanda ketagangan dengan kompeni memuncak Ketika pada tahun 1680 dengan berakhirnya Perang Turnojoyo Sultan Ageng Yang makin bertambah usianya harus menghadapi kompeni dan putranya Sultan Haji Pada tahun 27 Februari 1682 Istana Sultan Haji Di Sorsomwan Di Serbu Pasukan Banten Dengan Banten Bantuan Belanda Sultan Haji berhasil mempertahankan diri dengan semua syarat yang diajukan Belanda Bahwa semua orang Eropa Harus meninggalkan Banten Pada bulan Agustus 1682 Sultan Haji Menandatangani perjanjian yang mengakui kekuasaan kompeni Belanda Sultan Ageng yang sudah terdesak terus meluncurkan perlawanan hingga pada tahun 1683 Pada tahun itu Ia ditangkap dan wafat di penjara Jenazah pejuangan sahid ini dimakamkan di kompleks pemakaman Raja-Raja Banten Yaitu di sebelah utara Masjid Agung Banten Begitulah informasi mengenai Sultan Ageng Tirta Yasa dari Banten Dan sejarah berdirinya Feose pertama kali di Jayakarta Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita Sumber diambil dari kisah para pahlawan bangsa Karya MB Rahim Syah Dengan penerbit Lisinda Pres Surabaya Terima kasih telah menonton!